Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep menjadi salah satu yang dipertimbangkan PDIP untuk pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal ini menyusul hasil survei LSI yang menempatkan Kaisang unggul sementara di Pilkada Jawa Tengah. Kaisang disebut berhasil unggul dibandingkan Ketua DPP PDIP Jawa Tengah, Bambang Nguryanto alias Bambang Pacul. Tidak hanya Kaisang, namun Puan mengaku ada beberapa nama lain yang juga dipertimbangkan untuk maju Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Salah satunya yakni mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang menjadi salah satu pertimbangan partainya di dua wilayah tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kaisang unggul dalam survei LSI terkini untuk Pilkada Jawa Tengah. Setelah Kaisang, posisi nomor dua diduduki oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Berikut daftar calon gubernur yang sementara unggul di Pilkada Jawa Tengah 2024 versi LSI. Survei LSI ini dilakukan kepada 1.200 responden dengan melakukan wawancara melalui telepon. Ada pun margin of error survey kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Terima kasih telah menonton!